Jemaah Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan Yesus dimanapun sesudara berada. Kami dari Panitia Pasca ingin menyampaikan kepada Bapak-Ibu sesudara bahwa sebentar lagi kita akan memasuki Masa Raya Pasca tahun 2021. Nah dalam rangka Masa Raya Pasca ini Panitia telah menyusun tiga kegiatan besar untuk membawa kita semua dibentuk untuk menjadi murid Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah tiga hari besar itu yang pertama adalah kebaktian-kebaktian khusus yang akan kita jalani. Lalu kemudian 40 hari tantangan untuk berbuat baik dan yang ketiga adalah voice note yang merupakan isinya adalah renungan harian yang sangat singkat. Nah Bapak-Ibu pertama-tama melalui kebaktian-kebaktian kita akan dibawa untuk menapaki perjalanan hidup Tuhan Yesus. Nah perjalanan hidup Tuhan Yesus ini kita telusuri supaya perjalanan hidup Tuhan Yesus itu merupakan support yang bagus bagi kita atau menyemangati kita kembali di dalam perjalanan hidup iman kita mengikuti dia supaya kita semakin dipanaskan mengenai karya keselamatan Tuhan yang menyelamatkan kita. Kebaktian-kebaktian itu akan dimulai dengan Rabu-Abu yang akan kita laksanakan pada tanggal 17 Februari tahun 2021. Lalu kita akan melaju terus masuk Minggu Prapaska. Lalu kemudian kita melaju lagi menapaki Minggu Sengsara. Lalu dalam Minggu Sengsara ini kita akan memperingati menghayati tiga hari besar yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Pasca. Nah Bapak-Ibu saudara hal-hal ini, ibadat-ibadat ini membawa kita untuk menghayati karya keselamatan Tuhan Yesus. Lalu kemudian kita akan menapaki lagi mengenai kenaikan Tuhan Yesus di surga untuk memimpin kita semua. Lalu kemudian pencurahan roh kudus yang kita kenal dengan Penta Kosta. Kegiatan yang kedua adalah Bapak-Ibu kita akan ditantang oleh panitia untuk membuat perbuatan baik atau melakukan perbuatan baik selama 40 hari. Nah diharapkan bahwa 40 hari tantangan kita untuk berbuat baik ini merupakan pelatihan buat kita, lalu juga trigger buat kita supaya di dalam pembentukan murid Kristus kita betul-betul melakukannya itu dengan perbuatan yang nyata. Dan tentu saja yang diharapkan bukan cuma 40 hari tetapi seterusnya di sepanjang kehidupan kita. 40 hari ini merupakan pelatihan dan trigger saja. Nah yang berikutnya Bapak-Ibu saudara kegiatan yang ketiga adalah renungan harian melalui voice note. Harapannya kami panitia adalah supaya melalui voice note ini dapat menjangkau lebih banyak lagi anggota jemaat simpatisan dimanapun berada untuk ditancapkannya firman Tuhan di dalam diri setiap kita agar setiap hari, setiap saat kita ini dibentuk oleh firman Tuhan menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita semua mari Bapak-Ibu kita sambut masa Raya Pasca tahun 2021 ini dengan betul-betul kita mempersiapkan hati kita dan juga diri kita yaitu perbuatan-perbuatan baik kita. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Sampai jumpa.